selamat menikmati dengan kite-kite jadi untuk hari ini kita melanjutkan giat hunting lagi seperti biasa dan semoga hari ini kita ok lah ya jadi belum kita survei aja kita udah nemuin jejaknya ini jejak baru tuh nah ini bisa perlu lihat lagi-lagi disini tuh bekasan baru dia semua jadi usah kita lama-lamain lagi langsung saya kita survei lokasinya let's go ok bro jadi seperti ini pemandangan lokasi lokasi untuk hari ini jadi untuk kebun sawit hari ini agak sedikit melelahkan untuk disurvey karena terlalu banyak naik turunnya ini baru 500 meter kita sudah mulai ya begitulah dan lanjut kita survei lokasinya oke bro jadi simak terus oke bro jadi disana kita survei lokasi kita sudah menemukan bekas bekas baru dan ini sangat baru bekasannya bisa dilihat ini entah ulah monyet entah ulah securut tapi disini kita bisa melihat ada jejak securut nah dan langsung kita telusuri berkebunan sawitnya wow biasa oke guys selamat menikmati oke guys jadi abdal baru siap ngedor jadi tadi kameranya guru-guru dibuka sampai gak sempat ngezoom karena sama babinya kepergok sama kita tiba-tiba ada di depan situ gitu dan kita mencari adu jadi tadi sama babinya tuh arah larinya tuh ke arah sana ke bawah kita lihat apakah dia meninggalkan jejak jadi bisa dilihat dia baru selesai makan ada jejaknya ada ada jejaknya ada oke abdal menemukan jejak oke guys berawal dari sini guys bisa dilihat oke kita ikuti dan ini tukas jejaknya lari udah jari-jarinya udah 4 gak lagi 2 dan sampai sini udah mulai ngocor ya udah kebuka kerannya sehingga udah kelihatan jejak jejaknya lagi semakin banyak makin banyak dia kita ngikuti ini masih kakinya oke guys kita mendapatkan poin kita guys wow besar guys oke kita turun dulu untuk melihat poinnya ini agak terjal juga oke simak terus guys juga coy poin kita babon lagi guys lumayan besar bukan lumayan besar ini memang besar mantap mantap joki buka senda ceker mantap oke guys oke bro jadi kita sudah menempatkan satu poin satu poin ini joki kita nah ini gede jadi sempat waktu tidur sempat kabur dan karena kepergok kamera pun lambat untuk dibuka jadi sebisanya kita ngerekamnya tapi gak apa-apa lah ya kan oke kalau begitu sekian dulu untuk hari ini sampai ketemu di video selanjutnya see you next time bye